Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Juga Direktur Teluk Lamong, Bapak Haji Faruq Hidayat Juga teman-teman Muhibin Santrigayang, saya hormati Tadi saya jam 9 ya, jam 9 pagi tadi Ngaji Hataman Bukhori bersama para habaib di Kudus Alhamdulillah selesai duhur, kemudian bisa pulang Dan ikut hormat Ngaji Santrigayang Ada dua kitab besar yang jadi pegangan fiilmil hadis Di hadis yaitu Bukhori Muslim Saya Alhamdulillah tadi pagi ngaji Bukhori Sekarang saya mau ngaji Sohay Muslim Tentang Me'rod Dari sekian cerita Me'rod Yang mungkin jarang ya, jarang disebutkan adalah Riwayat di Sohay Muslim Di kitab saya halaman 83, saya baca Di antaranya dijelaskan Falam ma'alau nasama adunya Jadi di peristiwa Me'rod yang jarang diceritakan orang itu Rasulullah itu ketemu Nabi Adam Dan Nabi Adam itu disebutkan di sini Fa'itan anyaminihi aswidatun wa anyasarihi aswidatun Dari sisi kanan itu ada kelompok besar Dari sisi kiri juga kelompok besar Saya baca tek aslinya ya, tabarruk ya Supaya dapat berkah dari bahasa Rasulullah SAW Ini cerita Nabi ketika ketemu Nabi Adam Fa'idha nazoro kibala yaminih dhokhika Fa'idha nazoro kibala shimalih baka Nabi Adam ketika melihat ke kanan itu senyum-senyum Seneng sekali, tapi kalau melihat ke kiri itu nangis Lalu Rasulullah SAW tanya ke Malaikat Jibril itu siapa? Itu Adam Dan yang kelompok di kanan itu ahli surga Maka beliau kalau melihat seneng sekali Dan kalau yang di kiri itu ahli neraka Kalau beliau melihat itu susah sekali Artinya apa? Betapa susahnya jadi Nabi Adam Jadi kalau misalnya ada koruptor ketangkep itu ya Yang nangkep ya cucunya Yang ditangkep juga cucunya Kalau kita punya anak sepuluh itu Terus yang satu misalnya nyuri milik temannya Milik saudaranya itu Sing nabui ya anaknya Yang ditabui juga anaknya Kayak apa terseksanya seorang Nabi Adam Karena gak punya pilihan Pasti dari sekian kasus dolim dan mazlum Yang mendolimi maupun yang didolimi Itu pasti anak cucunya Jadi betapa susahnya seorang Nabi Adam Jadi termasuk kearifan kita sebagai manusia itu Belajar dari takdir yang kita hadapi Yaitu keterbatasan kita sebagai manusia Kita harus bisa ngelola kegagalan Terima kotak-kotak Makanya kata Bahamun Abahnya Gus Yassin itu sering cerita ke saya Iman itu paling duhur Iman kodok kodar Khairihi wa syarihi min Allah Kita harus punya kesiapan iman Khairihi wa syarihi min Allah Bahwa segala kebaikan Segala syar Itu sudah digariskan Nila wa ta'ala Kita bisa apa sebagai manusia Jadi pertama Nabi Muhammad ketemu di As-sama idunya Langit paling dekat Itu ketemu Nabi Adam Dengan kondisi seperti tadi Kalau melihat ke kanan itu Senyum Karena itu anak-anak beliau Turunan beliau yang ahli surga Kalau melihat ke kiri itu nangis Karena itu Cucu beliau yang Ditakdir Tidak jadi orang baik Artinya kalau ada peristiwa sosial Sosial apa saja Yang satu dolim Yang satu mazlum Atau yang satu benar Yang satu salah Atau sama-sama benar Tapi salah paham Itu semua adalah Cucu Nabi Adam Alayhi salam Dan itu membuat beliau Kadang-kadang dohika Kadang-kadang senyum Kadang-kadang baka Kadang-kadang nangis Jadi itu yang menjadikan Tambahnya Arifnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Saya teruskan Itu seperti misalnya kita punya anak lima Yang satu sukses jadi profesor dokter Atau jadi orang alim Yang satu sekolah saja Tidak naik Misalnya sudah tidak naik Ngetek no dunia Itu menghabiskan harta Itu kan Tapi barokannya itu Mungkin kita mau jadi sombong Tidak jadi Karena punya anak yang tidak sukses Mungkin barokannya punya anak Tidak sukses itu Meredam Keangkuan kita Terus kita menjadi orang yang sopan Dengan Tetangga Dengan orang lain Karena dipaksa Punya Hal-hal yang seperti itu Jadi Semua yang ditadbir Allah Kalau kita rita itu Pasti baik Karena ya Kata yang Arang kitab hikam itu Orang tawaduk itu Kalau dinasehati Pakai teks saja Tidak cukup Kalau punya utang itu Tawaduk sendiri gitu Giyonanya orang-orang Kiai itu gitu Ada orang sombong Supaya tidak sombong Kalau dia ketemu orang yang Utangin itu Pasti sopan sendiri Jadi Kalau dinasehati Suruh sopan Susah Tapi kalau ketemu orang Yang utangin Atau ketemu orang Yang dia butuh Pasti dengan sendirinya Sopan sendiri Atau ketemu orang Yang menjadikan Anaknya dapat pekerjaan Menjadikan keluarganya Dapat job pekerjaan Pasti dia sopan sendiri Karena utang jasa Nah kalau kita Pasti sopan sama orang Yang ngutangi kita Yang menolong kita Apalagi dengan Allah Ta'ala Yang semua yang kita pakai Pasti dari Allah Ta'ala Dengan demikian Sudah keharusan kita Sangat-sangat sopan Pada Allah Ta'ala Yang implementasinya Dengan sujud Dan dengan sholat Itu juga yang dibawa Dari hasil mi'rot Ini saya baca Teknya ya Saya tadi jam 9 Baca Bukhari di Kudus Sama beberapa Habaib Alhamdulillah Sekarang saya teruskan Dengan sohay muslim Termasuk kitab 6 Yang paling dipakai Ahli sunnah itu Al-Qutubu Sittah Yang paling pokok itu Adalah Bukhari muslim Terus kemudian Terus kemudian Naik-naik terus Terus ketemu Marortu Bimusa Ini nabinya Bani Israel Saya kemudian Ketemu dengan Nabi Musa Nabi Musa itu Nabinya Bani Israel Jadi orang Bani Israel itu Bawaannya itu Protes Protes itu Komplain Ketika Makomnya Beliau dilewati Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Kelas beliau Sebagai Nabi Beliau Nangis Ketika nangis Ditanya Kenapa Engkau nangis Ya Musa Terus Ini saya baca Supaya Seperti teknya Kata Nabi Musa Ini Lelaki Atau Nabi Nabi junior Nabi yang datangnya Setelah saya Mestinya senior saya Tapi Nabi ini Sukses Umatnya Lebih banyak Masuk surka Ketimbang saya Ini yang bikin saya Nangis Jadi pikirannya Nabi Musa Kalau beliau senior Beliau lebih dulu Ya umatnya Lebih banyak Masuk surka Ternyata enggak Masih banyak Umatnya Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Dan ini Gaya beliau Yang suka Protes itu Berkah Karena protesnya Orang soleh Seolah lagi Apa-apa Kalau dilakukan Orang soleh Itu pasti Baruka Ketika Rasulullah Dapat perintah 50 sholat Itu Nabi Ibrahim Pertama yang dilewati Karena di langit Paling atas Dibanding Nabi-Nabi yang lain Itu Nabi Ibrahim Diam Karena beliau Tidak punya Tradisi protes Semua Nabi Diam Karena Allah Memerintahkan Pasti sudah Bagus Sudah diukur Kekuatan hambanya Tapi ketika Nabi Musa Beliau orang pertama Komplen Dapat apa Kamu ya Muhammad Dapat 100 sholat Dapat 50 sholat Apa komentar Nabi Musa Umat saya Lebih gagah Gagah Lebih keren Keren Pernah saya uji Tidak ada yang Mampu Apalagi umat kamu Maka kamu Mintalah keringanan Fas'al huttakfif Kamu harus Minta keringanan Masjur Itu riwat itu Kemudian Nabi Minta keringanan Sama Allah Dipotong Hanya 5 5 Masih 45 Dipotong lagi 5 Masih 40 Sampai 9 kali Pemotongan Akhirnya Jadi 5 sholat Itu satu Menjadi pelajaran Bahwa hubungan dengan Allah Ta'ala Itu tidak perlu malu Karena Allah Itu suka Kalau dimintain Mestinya kan Dipotong 5 Minta lagi Sungkan Dipotong lagi 5 Minta lagi Sungkan Tapi ternyata Berkali-kali Bahkan ketika Sudah 5 Itu Nabi Musa Masih bilang Ya Muhammad Minta lagi Keringanan Jadi kalau itu Dikabulkan Jadi tidak ada sholat Kalau 5 Masih minta Nah Sampai Rasulullah Itu tanya Ke Jibril Ya Jibril Bagaimana dengan Gaya komplainnya Nabi Musa Hidda Hidda Itu sering komplain Jawabnya Malaika Jibril Ya Rahidda Allah tahu betul Tentang komplainnya Musa Dan Allah senang Ya karena Bawaan beliau Begitu Ini penting Ini penting saya utarakan Bahwa dalam Islam itu Orang yang lemah Lembut Yang samah Allah Allah Allahun halim Kayak Nabi Ibrahim Itu juga Allah suka Yang sungka Komplen Tapi demi hak Bukan demi konflik Saya ulang lagi Demi hak Bukan demi konflik Juga Allah suka Itu kita menjadi Dapat sholat Yang hanya 5 Itu baru Kanya komplennya Nabi Musa Karena kita yang lemah Ini diukur Dengan umat beliau Yang kuat Ternyata umat beliau Tidak kuat Barokanya tidak kuat Itu dipakai Tolak ukur Apalagi umatmu Ya Muhammad Kemudian itu Yang menjadikan Nabi sebagai orang Yang sangat tawaduk Karena yang Merintahkan itu senior Meskipun kita tahu Nabi Muhammad itu Sayyidul awalin wal akhirin Tapi secara lahir Secara Jusmani Beliau lahir Paling belakang Dan secara lahir Juga beliau Nabi paling terakhir Jadi secara hukum adab Beliau harus Sopan Tentu sopan itu Jadi panutan kita Meskipun kita tahu Hakikat beliau adalah Sayyidul awalin wal akhirin Secara hakikat Nanti kita bicara Lebih jauh Tentang Jusmani Dan Ruhannya Nah akhirnya Keturutan Sampai lima sholat Yang kita lakukan sekarang Itu barokanya Komlenya Nabi Musa Banyak di cerita-cerita Kitab Hadis Ketika Nabi Musa Ngaji sama Nabi Khitir Itu Komlenya Nabi Musa Menjadi feqih Yang luar biasa Kata kitab Ibnu Hajar Alaskolah Ketika beliau Ngaji sama Nabi Khitir Kemudian Nabi Khitir itu Dipinjemin Perahu Sama masyarakat Sudah dipinjemin Karena beliau Majanan Dikasih gratis Tapi di tengah-tengah perjalanan Perahunya itu dilubangi Nabi Musa Komplen Masyarakat Masa kamu lubangi Padahal kamu naik Nanti bagaimana Kamu sudah pinjem Tidak bayar Masih merusak lagi Itu apa-apaan Nabi Khitir Ya rileks saja Ilmu kamu Belum cukup Untuk menganalisis ini Begitu juga Ada tiga peristiwa Yang Nabi Musa Itu selalu komplet Apa yang dikatakan Ilmu Khajar ala sekolahan Itu kitab yang Sangat bagus sekali Justru dengan protes itu Nabi Musa Punya kelas Di atas Nabi Khitir Karena orang Tidak boleh sukut Alal mungkar Karena secara fakih Orang itu tidak boleh Mendiamkan Suatu yang buruk Kita tahu Dalam aturan Fakih Di antara Kewajiban kita Adalah ingkarul mungkar Mengingkari Suatu yang memang Harus diingkari Ya meskipun Tentu tidak Dengan sikap destruktif Yang merusak Dan apa Tapi yang tidak baik Tentu kita ingkari Perilaku Nabi Khitir Yang melubangi Perahu yang tidak miliknya Padahal yang punya Perahu sudah menolong Itu perilaku yang tidak baik Sehingga Nabi Musa protes Justru protesnya Nabi Musa ini Menjadikan beliau Selalu di kelas Fakih terbaik Yaitu ingkarul mungkar Mengingkari Barang yang harus diingkari Tapi tentu Nabi Khitir juga Tidak salah Karena beliau Punya perhitungan Di depan nanti Itu ada begal-begal Ada kekuatan Yang tidak baik Yang selalu Akan membegal Perahu-perahu Yang kondisinya sempurna Nabi Khitir punya perhitungan Kalau Ibarat mobil ini Sepionnya Kok tidak Dipecah Tidak diambil Itu termasuk Mobil bagus Pasti digarong Tapi gara-gara Sepionnya Dipecah dulu Sama Nabi Khitir Terus depannya Dilumuri apa Supaya agak menarik Ini selamat Jadi berhitungannya Nabi Khitir Di beberapa tafsir Diartikan Karena di depannya Nanti akan ketemu Orang-orang yang dolim Yang selalu Ngambil Perahu-perahu yang bagus Caranya bagaimana Supaya Perahu itu Tidak diambil Ya karena mereka Hanya ngambil yang bagus Ya dirusak dulu Supaya tidak bagus Kalau tidak bagus Nanti lolos dari Garong tadi Dari pengambilan Secara dolim Jadi Nabi Khitir Tidak salah Karena ada visi Seperti itu Nabi Musa Protes Juga agak salah Karena memang Tugasnya Keh itu Ingkarul mungkar Mengingkari barang Yang memang Tidak benar Nah disini Seperti yang dikatakan Gizhasin Kita harus bisa Melola Melola perbedaan Melola Beda sudut pandang Dan sebagainya Sehingga kita Selalu dapat Nekmat Tawa Ta'ala Wa'allafa Benakulubhim Nekmat Yang kita asik Kita hidup Asik Nyaman Doa-doa Bapak-bapak saya Guru-guru kita Sering hijazai Setiap ketemu teman Atau keluarga Disuruh berdoa Semoga hubungan kita Dengan orang lain Itu baik-baik saja Dan semua konflik kita Dibenahi oleh Allah SWT Karena kita Tidak pernah Tahu ya Kita miskin Kadang dianggap problem Karena takut Membebani tetangga Tapi kita kaya Juga kadang dianggap problem Karena Orang lain takut Kalah dengan kita Kita tidak pernah tahu Cara pandang orang lain Jadi kadang-kadang kita Meneng gitu Sama yang seneng Dikira kita pemikir serius Tapi sama yang tidak seneng Dikira kita merengut Kita guyon Kata yang seneng Itu luar biasa Kita dianggap orang yang ceria Bagi yang tidak seneng Dianggap arogan Jadi kita tidak pernah bisa Melola pikiran orang lain Nah Barukahnya Rahmat Allah Yang tidak terbatas Kita seperti ini Dan itu digabarkan oleh Allah SWT Ketika ketemu Antar Nabi itu Cara pandang ya beda-beda Nabi Ibrahim itu Kalau melihat orang yang tidak benar Itu ya Menghentikannya Faman tabi'ani fa'innahum minni Ya man aswani fa'innahka khufurur rahim Ya Allah yang ikut saya Ya karuan kelompok saya Yang tidak ikut saya Semoga engkau banyak Mengampuni mereka Nabi Nabi Nuh beda sekali Cara pandang Nabi Isa Ubudiyah murni Ketika melihat orang yang tidak benar Beliau tidak mengambil sikap Beliau menghentikan Itu adhribhum fa'innahum ibaduh Kalau kau seksa Dia monggo Gusti'um itu Hamba-hamba jenengan Itu terserah jenengan Wain takfirlahum Kalau kau ampuni Dia monggo Jadi yang punya pertimbangan Lebih bijak Dan itu yang Dalam banyak hadis Ketika Rasulullah SAW Melihat umatnya Di akhir zaman Yang macam-macam Nabi mengambil sikap Kayak sikapnya Nabi Isa Sebagai riwayat Nabi mengatakan Saya akan mengambil sikap Kayak sikapnya Al-Abdu-Soleh Di hadis itu Diredaksikan Yaitu Dengan redaksi Ya saya teruskan Kemudian Akhirnya Rasulullah SAW Sampai ke Sidratil Muntaha Wa ra'aitu Ibrahim Alaihissalam Wa'ana ashbahu Wa'la'dihbi Ketika ketemu Nabi Ibrahim Hubungan Rasulullah Sangat emosional Beliau yang pertama Diceritakan Saya ketika Ketemu Nabi Ibrahim Itu seneng sekali Karena ternyata Saya ini cucu beliau Turunan beliau Yang paling mirip beliau Jadi ini unik Dari sekian Peristiwa besar Peristiwa Langit Kemudian Nabi ada hubungan Emosional yang luar biasa Ketika ketemu Nabi Ibrahim Pertama yang dikatakan Nabi Wa'ana ashbahu Wa'la'dihbi Saya adalah Cucu yang paling mirip beliau Dan ini kita tahu Akhirnya Di semua syariat kita Istilah resminya itu Anit tabi' Milla ta'ibrohim Di istilah resmi agama kita Milla ta'abikum Ibrahim Agama Leluhur kamu Ibrahim Kita ketika baca Salawat Allah ma'shali Ala si'idina Muhammad Terus hanya juga Kama'shali Ta'ala si'idina Ibrahim Wa'ala ali Ibrahim Dan seterusnya Dan seterusnya Kemudian Yang terakhir Saya cerita Secara akhidah Al-Isunawal jamaah Yang diandut oleh Imam Asari Dan Maturiti Meskipun secara lahir Itu Nabi ngalami Pertemuan dengan Allah di Sidratil Muntaha Tapi tetap saja Kita cara pandang Bahwa Allah ta'ala itu Mukha'ala fatturil khawatis Allah tidak bisa kamu andekan Di satu tempat Terus ngalami Hal-hal yang kita alami Sebagai makhluk Sebab itu Sirinya Kenapa di surat Isra' Dimulai dari Subhanallah Allah tetap mahasuci Mahasuci itu artinya Terbebas dari Yang kita alami Allah selalu Mukha'ala fatturil khawatis Allah la'yahtaju ila makarin Allah tidak butuh tempat Allah tidak butuh waktu Allah tidak butuh semua Karena Allah itu Kayyum Allah itu Kiyamuhu binafsi Berdiri sendiri Allah tidak butuh aras Allah tidak butuh kursi Tapi eksistensi kursi Yang butuh Allah Allah tidak butuh Aras Tidak butuh kursi Tidak butuh langit Semuanya itu Berdiri karena Allah Bukan sebaliknya Allah berdiri Di atas semuanya Sehingga kita mulai kecil Diajari Allah itu siapa Al-Qayyum Kalau bahasa kita Kiyamuhu binafsi Selalu berdiri sendiri Selalu berdiri sendiri Dan Allah itu Al-Ghaniyul Mutla Tidak butuh yang lain Di sini pentingnya Selalu Nabi Ngintikan Subhanallah Subhanallah Wiritanya tetap Allah itu Maha Suci Allah Maha Besar Allah Maha Agung Dan keagungannya Di antara Ditandai Dia punya sifat Yang tidak sifat kita Dia punya keabadian Yang tidak bisa kita miliki Dia punya semuanya Yang tidak kita miliki Itu sebab itu Dimulai Subhanallah Asra biabdi Lailam Nalwa silah Jadi kata Subhanallah ini Maha Suci itu Maha Suci dari Tempat Dari waktu Dari apa saja Meskipun Allah punya adat Punya sunnah Memperlakukan Hambanya itu Dengan logika Atau Bayangan Yang dibayangkan Seorang hambanya Sehingga Seakan-akan kita ini Ketemu Seakan-akan kita Bisa ini melihat Sehingga di surga Disebut kita ini Melihat Allah Tapi semua Ahli sunnah mengatakan Tapi kamu melihat Allah itu Tetap saja Bila kevin walang kisorin Tidak bisa Terus Menciri Menciri itu Bisa membatasi Sifatnya Allah itu Begini-gini Tidak bisa Tetap Allah itu Latudrihul Absar Wawayudrihul Absar Tapi kita bisa disebut Melihat Dengan Kemakhlukan kita Yang profan Di surga Disebut melihat Tapi bukan melihat Yang kayak kita Melihat antar makhluk Yang terus bisa Apa itu Cerita detail Cerita spesifik Cerita apa Tidak bisa Tetap Latudrihul Absar Ini hebatnya Baca Baca Bukhari Ini supaya Dapat berkas Ini baca Sahih Muslim Sekian Dan semoga Barukah Assalamualaikum Warahmatullahi Barukah Barukatuh Barukatuh Barukah Barukatuh 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 Terima kasih.